jadi ini pedang untuk sahur waduh teri Mama Sinta dan sore ini kita surat katakan apa kabar luar biasa-luar 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 biasa Dina hari ini bawa apa sih jelasin dong jadi ini sebenarnya komposisinya itu kentang-kentang ada teri juga ada daun jeruk sama cabai kering gitu yang masa bukan aku yang masak itu mama aku makanya namanya terima masinta Oh gitu nonton hari ini enggak tahu sih jadi sebenarnya tuh sebelumnya kan aku kerja di salah satu perusahaan swasta terus udah pas udah udah enggak kerja itu saat ini aku bawa-bawa tour gitu kan ya freelancer leader nah sampai aku lihat kesempatan kayak setiap orang yang tour ke negara Eropa kemana mereka itu pasti ada bawa abon lah mie instan atau apa bawa yang macem-macem nah terus kayak dan aku ingat aku pernah juga solo travel ke Jepang dan kayak itu kan lagi bener-bener minim budget banget ya maksudnya sangat-sangat jaga budget banget Nen kayak mamaku masak ini jadi kayak aku tinggal ngemilih ini atau kayak makan nasi pakai ini doang jadi ini inspirasi dari situ dan udah jalan sih sebenarnya baru banget baru Oktober tahun lalu Oke jadi kalau dihitung mungkin kayak 6 bulanan di Jepang lama di Jepang aku 10 hari dong selalu travel dan tapi campur ya jadi kayak makannya tuh yang kalau di Jepang apa sih namanya onigiri dicampur ini ya kayak gitu Oh gitu kasihan ya dengeri sedih gitu ya pokoknya merenggan iya yang penting ada nasi panas ya pakai ini gitu tapi kenapa milihnya si teri 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 itu teri apa sih teri medan sih Oh ya dan belinya sih di Jakarta jadi sebenarnya inspirasinya karena mamaku emang dari dulu aku suka teri gitu awalnya tuh sebenarnya ada mix pakai tempe jadi teri tempe cuman kan ini udah inovasi-inovasi terus kita bikin yang paling awet ini kan awet sampai sebulan yang paling awet tuh ya mixnya kentang sama teri kalau tempe tuh bikin masanya tuh cuman kayak dua mingguan Oh jadi itu makanya aku suka banget makanan itu dan kayak aku bilang dan aku ngerasa mamaku masaknya enak gitu bedanya tuh disini juga ada daun jeruk yang bahkan kalau misalnya mungkin ke happy cium tuh dari luar plastik aja tuh bau daun jeruknya tuh berasal Oh iya batal dimakan wangi ya wangi dong pasti dan ini ada dua varian apa nah varian dua ukuran ya ukuran dua ukuran dan dua varian varian bener ya sebenarnya dua varian jadi kayak kita ada yang 500 gram sama 100 gram dan ada ada rasa gurih sama pedas cuman ini pedasnya tuh aku lagi out of stock jadi kayak benda-benda kan kan ada disesuaikan levelnya juga jadi yang aku bawa yang ini Oh ini yang gurih ini gurih Oh tapi pedasnya levelnya gitu pedasnya sih saat ini belum belum ada levelnya cuman itu ide bagus nanti mungkin kamu harusnya Dimas iya nah ini juga lagi ada promosi jadi selama bulan puasa akan harganya untuk yang 100 gram itu 25.000 25.000 yang 500 gram itu 75.000 untuk selama bulan puasa itu semuanya diskon 5000 ini pas banget sih misalnya buat temen-temen yang kayak masak cuman sempatnya masak nasi itu kayak kena kos-kosan gitu kan ya udah tinggal makan ini doang pakai nasi anget itu juga udah enak banget tuh udah tahan tuh sampai buka ya pokoknya iya 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 tapi selain ini kamu ada yang lainnya enggak sih sebenarnya sih untuk kedepannya bakal bakal produksi sambal sama abon keripik tempe emang sebenarnya targetku itu adalah buat makanan buat travel gitu karena kayak aku sendiri kan saat ini juga jadi freelance tour leader gitu kan jadi aku ngeliat opportunity nya lumayan kayak orang tuh dia mau ke Eropa kemana mereka tuh bawa sambal gitu loh kayak mereka tuh jarang maksudnya kayak bener-bener gak bisa move on dari masakan Indonesia gitu pasti udah keluar negeri kangennya masakan Indonesia jadi itu yang sekarang aku kayak akan kembangkan produk-produk yang kayak makanan untuk travel mungkin ya mungkin abon rendang 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 kan lama tuh tahannya apalagi buat anak-anak yang liburannya backpacker gitu ya 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 suka naik gunung nih juga cocok gitu oh dimas agung anak gunung kadang kalau misan kan mungkin kayak harus ada air apa segala macem ini sebenarnya dicemilin ini aja udah kenyang 500 gram udah begah kayaknya dan ini kelebihannya juga sih kayak ini non-non MSG juga jadi bener-bener kalau biasa kan mungkin MSG nya tuh banyak banget ini tuh kita tuh lebih emang ke bumbu-bumbu yang kayak ya ada daun jeruknya kita kuat terus kayak apa kayak pas lagi di pas lagi kentangnya di direndam lagi direndam itu tuh udah kayak pakai garam segala macem biar lebih berasa kayak gitu sih oke deh kalau gitu nah kalau untuk media sosialnya ada Instagram media sosialnya diterima masinta-sintanya tuh shint ada nomornya juga nomor kamu ya nomor admin nomor adminnya ada juga dan ini juga ada di beberapa di beberapa platform online gitu ya di ojek online bisa dipesan juga tapi proses pemesan bisa di luar baru tabek bisa ini sampai bahkan udah jadi aku udah ada sampai resellernya di Bali itu udah sampai kadang deh setiap bulan itu dia pesan 50-50-50-50 jadi ini banyak juga resellernya jadi mereka jualin produk aku tapi mereka pakai merek lain Oh gitu ya reseller open for reseller kalau dibuka itu sebenarnya tahan satu bulan Oh satu bulanan ya penyimpanannya penyimpanannya yang penting di kering ya di tempat sejuk biasa lah kayak suhu ruangan bisa kayak gitu Oh gitu sebulan ini berarti ya Oh iya ini ada ziplocknya juga maaf ya belum bisa buka nih emang dilengkapi dengan ziplock juga ya tapi ini udah lama nih usaha udah usahanya dari oktober dan prosesnya sih lumayan jadi kayak awalnya tuh aku awalnya packagingnya bukan seperti ini jadi packagingnya tuh bentuknya tuh kayak botol bulet gitu ya kayak model toples model bulat gitu cuman kayak lama-lama di inovasi-inovasi ini tuh banyak inovasinya jadi kayak awalnya tuh nggak ada nah jadi kalau yang disini aku pakai itu bukan kayak silika gel tapi lo booster namanya jadi emang kayak buat makanan Oh gitu jadi lebih safe juga Oke jadi kayak itu udah jatuh bangun juga sebulan-bulan tuh struggling ibaratnya kayak lumayan bakar uang gitu karena kita kan testing dulu terus kayak ada orang nggak cocok bilang apa kita kasih ini lagi gitu jadi kayak pokoknya dua bulan awal tuh kayak dua dua tiga bulan tuh kita kayak ngerasa ini bener nggak bisnis kok malah bakar uang gitu kita mikir bakar uang segala macam cuman kayak tapi terbayar sekarang terbayar dan kayak alhamdulillahnya kan mamaku juga suka masakan segala macam jadi kayak emang tersalurkan juga dia suka masak dan bisa menghasilkan uang jadi kayak ya win-win solution gitu ya keren 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 yang terlumah yang tahu gimana rasanya tadi langsung aja di follow di Instagram juga bisa di Instagram pemesanan ya ya seperti itu langsung aja Oke terima kasih dina semuanya terus semoga tadi yang sambal dan lain-lainnya jadi cepat terlalu iya bener-bener terima kasih doanya dan saja kita masih punya sekali benar-benar betul sekali sampai jumpa lagi